Masmur 83 ayat 1-19 Doa mohon pertolongan melawan musuh Masmur Asaf suatu nyanyian Ya Allah, janganlah engkau bungkam Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi Kata mereka Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa Sehingga nama Israel tidak diingat lagi Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail Moab dan orang Hagar Gebal dan Amon dan Amalek Filistia beserta penduduk Tirus Juga Ashur telah bergabung dengan mereka Menjadi kaki tangan Banilot Sela Perlakukanlah mereka seperti Midian Seperti Cisera Seperti Yabin Dekat sungai Kison Yang sudah dipunahkan di Endor Menjadi pupuk bagi tanah Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb Seperti Sebah dan Salmuna Semua pemimpin mereka Yang berkata Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah Ya Allahku Buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan Seperti jerami yang ditiup angin Seperti api yang membakar hutan Dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung Kejarlah mereka dengan badaimu Dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu Penuhilah muka mereka dengan kehinaan Supaya mereka mencari namamu ya Tuhan Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa Supaya mereka tahu Bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan Yang maha tinggi atas seluruh bumi